Kejaksaan Agung menyatakan fonis terhadap Richard Eliezer telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Kepastian ini didapat setelah Kejagung tidak mengajukan banding. Kemikian sidang perkara nomor 798 B22022 atas nama terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumio dinyatakan ditutup. Fonis satu tahun enam bulan untuk Richard Eliezer sudah diketok oleh majelis hakim. Atas putusan ini Kejaksaan Agung menyebut tidak akan mengajukan banding. Pernyataan keluarga Yosua yang telah memaafkan Eliezer menjadi pertimbangan utama Kejaksaan Agung tidak mengajukan banding. Pasalnya, jaksa merupakan representasi dari korban, negara, dan masyarakat luas. Selain itu, Kejaksaan menganggap seluruh pertimbangan dari jaksa penutup umum dalam proses persidangan telah digunakan oleh majelis hakim dalam putusannya. Jampidung, Fadil Zumhana menyebut menghormati keputusan hakim yang dapat diterima masyarakat terhadap Eliezer. Untuk tidak menyatakan banding dalam perkara ini. Sehingga putusan ini, dengan kemarin saya mendengar penasihat hukum daripada Richard Eliezer Budiang Lumio, kami tidak menyatakan banding dan kami tidak banding. Ingkrahlah putusan ini. Sehingga mempunyai keputusan tetap dengan pertimbangan bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kata maaf, saya ulangin, korban ikhlas, dan ini sudah diwujudkan dalam pernyataan-pernyataan orang tua daripada alamahum Yosua. Atas sikap Kejaksaan Agung dan Kuasa Hukum Eliezer yang sama-sama tidak mengajukan banding, maka fonis terhadap Richard Eliezer telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Meski putusan sidang telah inkrah, Eliezer masih harus menghadapi sidang di Komisi Kode Etik untuk memastikan kelanjutan karirnya di Polri.